Instagram, hamba Allah, anak saya lima masih kecil-kecil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ya emang benar ya setiap umat muslim-muslimah sebelum meninggal harus meninggalkan wasiat. Dan apakah wasiat itu harus selalu berisi pembagian warisan? Karena maaf ya, saya gak ada harta Ustaz, pas-pasan buat makan doang. Takut saya gak ada umur Ustaz, namanya juga maut kan gak tau Ustaz. Nah apakah orang yang gak ada harta sebelum meninggal harus juga buat surat wasiat? Nah ini gimana Ustaz Mulana, sedangkan rumah aja ngontrak. Mata budu namimba di inilah wasiat daripada Nabi Isha kepada putera-puteranya, Nabi Yaakub kepada anak-anaknya. Wasiat takwa, jadi tidak mesti harta, tidak mesti harta. Yang jelas wasiat itu diartikan sebagai pesan yang disampaikan oleh orang yang endak meninggal dunia. Pesan-pesan nanti nak, ini jalanan jangan dijual. Kenapa? Karena bukan kita yang punya. Ya Allah, terus? Itu ladang yang di belakang, jangan diganggu. Kenapa? Orang lain yang punya. Ya Allah, gak ada yang punya apa-apa. Tapi ada juga nih, wasiat arta, kalaupun punya arta, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksudnya? Karena ada haknya anaknya warisan, ada tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi wasiat itu, kalaupun arta, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan ternyata ada syarat-syaratnya. Syarat untuk berwasiat itu arus orangnya muslim dan berakal. Kalau tidak berakal, wah diwasiatkan semua itu. PR itu. Dan tidak boleh wasiat sesuatu yang diaramkan. Tidak boleh ini sesuatu. Kalau saya nanti mati. Jangan kau nikahi anak itu. Jadi memutus silaturahmi, tidak boleh sesuatu yang diaramkan. Dan orang yang diberi wasiat, siap menerima wasiat. Kalau dia tidak bisa menerima, tidak sah. Tidak sah juga, harus sehat juga yang menerima. Terima kasih banyak Ustaz Malone atas penjelasannya.